Mau ngedorong si Miss Kay itu Sumpah gue merinding banget Gue takut Hai Mistery Friends Makasih buat kalian yang udah klik video ini Balik lagi di channel Elsha Sepp tadi ya Jangan lupa buat kalian Untuk di subscribe dulu channel gue ini Dan buat kalian yang mau dapet notifikasinya Kalian bisa klik langsung loncengnya Kali ini gue mau bercerita sama kalian Tentang pengalaman mistis yang gue alamin sendiri Dimana kejadian ini itu belum lama Makanya gue langsung pengen banget berbagi sama kalian Yaudah gue gak akan berlama-lama lagi Kita langsung aja ceritanya Let's start it Jadi kejadian ini tuh di malam minggu Dimana waktu siangnya sampai malamnya ini Kita baru aja pergi ke Cuyi Day Waktu itu gue sama anak gue pergi dengan keluarga gue ke Cuyi Day Dan saat gue syuting hari ini itu kejadiannya Artinya baru tadi malam Karena gue perginya dengan mobil adik gue Jadi mobil gue ini disimpan di rumah mama gue Jadi pada saat pulang dari sana itu mungkin sekitar jam 9 Sampai di rumah mama gue Jadi dari rumah mama gue itu gue pulang ke rumah Sama anak gue itu mungkin sekitar jam setengah 10 Pada saat kita di rumah Gue sama anak gue itu belum tidur Jadi kita itu gak langsung tidur setelah pulang Walaupun udah capek banget Tapi biasalah gue sama anak gue ini Tipe yang beraktifitas malam Jadi waktu itu anak gue masih nonton-nonton Youtube Sedangkan gue ini lagi ngedit video Untuk konten masak di minggu depan Jadi gue ini kalau lagi ngedit video Ya kadang di rumah TV Kadang dilapur Kadang di kamar Pokoknya segimana nyamannya aja Apalagi yang namanya ngedit video Itu tuh gila gabut banget Jenuh Karena kita harus mantangin terus kan Selama ngedit video itu Nah jadi gue suka pindah-pindah tepat Asik tuh sendiri Nah itu mungkin sekitar jam 11 Akhirnya anak gue ini masuk kamar Nah karena gue gak mau sendirian Yaudah gue nyusul deh masuk ke kamar Gak ada kepikiran sama sekali Kalau kita bakal ngalamin hal-hal yang aneh Pada malam itu Dan sekitar jam 11.30 Akhirnya anak gue ini tidur Nah saat itu gue belum tidur Karena gue pengen banget nyelesaikan Editan video gue itu Nah pas gue lagi asik-asiknya ngedit video itu Tiba-tiba ada suara yang kekikikan Pada saat itu gue langsung pause Editan gue Coba nyimak Yang gue pikir tadinya itu adalah suara kucing Karena memang di belakang rumah gue ini Terutama di atas para-para rumah gue ini Banyak banget kucing-kucing yang suka lewat di atas Bersiliweran Dan kadang-kadang mereka berantem lah Ribut lah Ada kucing yang mau kawin lah Memang suka berisik Tapi ini jelas-jelas bukan suara kucing Nah akhirnya ketika gue lagi pause Terus gue langsung mikir positif Sempat gue mikir ya itu suara apa ya Tapi yaudah akhirnya gue kayak yang Yaudahlah gue mulai lagi tuh ngedit video lagi kan Nah begitu gue lagi ngedit Tiba-tiba gue denger suara toke Disitu gue tuh sempet diinginkan Karena selama gue tinggal di rumah ini Gue tuh gak pernah denger suara toke Gue baru pertama kali itu Malam itu gue denger suara toke Dan suara toke itu tuh Tepat jam 12 malam Gak lama dari suara toke itu Tiba-tiba gue mendengar suara Seperti suara kucing-kucing Sampah gue merinding banget Gue takut Dan itu persis jelas banget suaranya Waktu itu gue sempet lagi pause nih Editan gue Gue coba lagi bener-bener pengen tau Itu suara dari arah yang mana Yang gue tau Suara itu berada Seperti di atas Teras belakang rumah gue Dan jarak suara yang gue denger Antara suara toke sama suara miske itu Itu kayak mereka bersaut-sautan Awalnya nih Walaupun gue takut banget pada saat itu Cuma gue tuh Gak tau kenapa Biasanya kalau gue lagi ngalamin hal-hal mistis Yang kayak gini Pada saat kejadian Gue tuh kayak berusaha Sosok-sosok diberaniin Sosok kayak Berpikir positif gitu Karena kan bisa juga ya Kita halu atau gimana Jadi kadang gue tuh suka Pengen tau Apakah ini bener Apa enggak Jadi gue tuh suka seperti nunggu lagi Dan itu dong guys Dan suara itu muncul lagi Dan itu mungkin bisa berlangsung Sekitar 5 menit Jadi mereka tuh kayak bersaut-sautan Antara suara toke Dengan suara miske itu Dan karena gue itu takut muncul interaksi-interaksi mistis Atau dari maksud astral lainnya Akhirnya waktu itu gue langsung berhenti Ngedit dan gue langsung Berusaha untuk tidur Pokoknya gimana caranya Gue aman malam itu Waktu pagi-pagi Tagi-pagi ini gue cerita sama anak gue Tentang kejadian malam itu Dimana gue mendengar suara Dan pada saat itu Tiba-tiba anak gue cerita Kalau dia di malam itu juga Di malam yang sama Anak gue bilang Dia mimpi yang serem Jadi dia mimpi Malam itu Katanya di mimpi itu Gue lagi duduk di dapur Pada saat itu Anak gue ini nyamperin gue di dapur Dan posisi gue duduk Tapi anak gue itu posisinya berdiri Dia itu kayak Apa ya Kayak berpangku ke tempat cuci piring Kayak gini ya Kayak gitulah Dan dia bilang di mimpinya itu Dia itu seperti Ditumpangin Atau dia apa ya Dia seperti menggendong Satu makhluk astral Di badannya dia Yang dia ngerasain berat banget Pada saat itu Dan tangannya itu Bener-bener kayak meluk anak gue gitu Dan sempat si tangan-tangan Dari makhluk itu Seperti menggerayangi Anak gue pada saat itu Dan di mimpi itu Anak gue ketakutan Dia itu seperti minta tolong Katanya dia minta tolong Nyebut-nyebut gue Tapi Mimpi itu Respon gue itu Kayak yang biasa aja Coba ngeliatin dia Dan kata anak gue Pada saat itu Dia melihat juga Sosok kuntil anak Yang berdiri tepat Di sampingnya dia Tidak menatap langsung ke dia Tapi seperti menatap Kosong ke depan Dan waktu itu Anak gue karena takut Gimana sih reaksi dia aslinya Dia itu kayak langsung Ngambil bangku Dan dia itu kayak berusaha Mau ngedorong si Miss Kay itu Tapi si Miss Kay itu Tidak beraksi apa-apa Cuma diem aja Dan hanya menatap Ke kursi itu Dan pada saat itu Anak gue seperti mencoba Berteriak untuk memanggil gue Tapi pada saat itu Gue pun tidak merespon Apa-apa Nah Jadi Di mimpi anak gue ini Dimana Dia ditampakkan Sosok kuntil anak Itu sama persis Dimana malam itu juga Gue mendengar suara kuntil anak Nah Gimana menurut kalian Menurut kalian Ada gak sih Korelasinya Atau hubungannya Dengan apa Yang gue denger Suara kuntil anak ini Dengan mimpinya anak gue Yang ditampakkan Sosok kuntil anak Coba kalian komen di bawah Gue pengen tau pendapat kalian Yaudah Itu dia cerita gue Dimana gue Mengalami pengalaman mistis Yang semakin kesini Gue tuh semakin Sering ngalamin Hal-hal mistis Bisa jadi Ini juga Karena Kita punya kepekaan Dengan energi Makhluk-makhluk goib Kalau itu Semakin di asah Atau kita Semakin bisa Mempunyai kepekaan Seperti itu Mereka itu Pun akan Semakin kuat Untuk menunjukkan Eksistensi mereka Kepada kita Apalagi Kalau dulu Ini kan Memang hanya Sesekali aja Dimana gue bisa Melihat Makhluk-makhluk astral Itu hanya Kejadian-kejadian Sekali-sekali Di dalam kehidupan gue Tapi karena sekarang Selama Empat bulan ini Gue punya channel Tentang misteri ini Dan gue sering bercerita Tentang hal-hal misteri Hal-hal mistis Hal-hal makhluk goib Jadi akhirnya Kepekaan gue juga Semakin besar Dan itulah kenapa Akhirnya banyak banget Pengalaman-pengalaman mistis Yang sering terjadi Di kehidupan gue Sekarang-sekarang ini Yaudah buat kalian Yang suka sama video ini Dan suka sama video-video Yang gue sampaikan Sama kalian Jangan lupa Untuk di subscribe Like Comment Dan share Oke Segitu aja Video gue kali ini Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax